Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan tidak bisa mengisi formulir untuk mendapatkan komisi jadi ketika aplikasi atau pengajuan afiliate Shopee kita sudah diterima nanti kita suruh mengisi formulir agar nanti komisi kita bisa cair ke rekening yang kita isi tapi permasalahannya formulir ini link ini tidak bisa di klik biasanya kalau orang yang barusan daftar itu bingung karena formulirnya tidak bisa diisi jadi kalau di klik seperti ini ya Google Drive Error itu karena linknya sudah expired atau sudah terdelete atau dan sebagainya nah solusinya seperti apa solusinya yang pertama kita langsung menghubungi customer service dari Shopee bisa lewat chat atau lewat yang lain untuk meminta link yang terbaru ya kemudian itu solusi yang pertama solusi yang kedua adalah ini pengalaman saya sendiri kemarin saya sudah diterima afiliat tanggal 23 tapi tanggal 23 bulan 6 tapi sampai bulan 7 itu saya tidak mengisi formulir tadi ya karena tadi tidak bisa di klik juga kan tidak bisa di klik saya tidak isi nah tanggal 29 ya berarti sekitar seminggu kemudian itu ada email masuk seperti ini penting isi formulir untuk pencairan komisi nah disini formulirnya sudah bisa di klik maksudnya tidak error seperti tadi yang pertama ya nah ini sudah bisa di klik bahkan ini kemarin karena kesibukan saya tidak sempat mengisi formulir ini itu ternyata sampai ada pemberitahuan bulan depannya lagi nah sekitar seminggu kemudiannya lagi bulan 7 tanggal 5 bulan 7 itu suruh mengisi lagi nah linknya ini juga link yang benar nih kalau kita klik ya kita klik nanti formulirnya bisa diisi nah seperti ini formulirnya ya jadi bagi teman-teman yang mendapatkan email yang pertama tadi kemudian linknya tidak bisa dibuka itu tidak perlu khawatir kalau tidak terburu-buru silahkan tunggu satu minggu kemudian nanti ada email yang seperti tadi karena tetap kita diingatkan terus untuk mengisi ini misalnya ketahuan kalau kita belum mengisi formulirnya atau kalau memang buru-buru dan butuh cepat ya langsung aja hubungi customer service minta link yang terbaru di forum di grup itu juga ada sih yang meng-share linknya tapi kita tidak menjamin linknya itu valid atau tidak gitu bahayanya kan jika formulirnya itu bukan resmi dari Shopee-nya misalkan disalahgunakan itu lebih berbahaya jadi pastikan menunggu email selanjutnya sekitar seminggu kemudian atau menghubungi customer service-nya teman-teman yang barusan mendaftar atau baru mau mendaftar saya sarankan untuk menyimak video tutorial saya di channel ini ini sudah saya buatkan 6 video tutorial ya cara membuat link dari hp dari komputer kemudian 8 penyebab pendaftaran ditolak kemudian penjelasan singkat tentang shopee affiliate dan sebagainya silahkan disimak dulu dipelajari tutorial tentang shopee affiliate ini insya Allah nanti kita akan selalu update dengan materi-materi yang lain baiklah mungkin sampai disini video kita kali ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati